Assalamualaikum kawan-kawan, ketemu lagi bersama saya Bangjul 69. Kali ini kita berada di Danau Singkara dan Bangjul akan menunjukkan tempat Bangjul melakukan istirahat dan berwisata bersama keluarga. Di sini tempatnya bukan saja murah kawan-kawan, tapi juga nyaman dan aman kawan-kawan. Jadi untuk liburan keluarga sangat rekomendasi. Lokasinya dari Padang Panjang jalan ke kota Solo. Namun lokasi ini sebelum kota Solo ya kawan-kawan, jangan nanti kelewatan, bahaya, putar balik lagi, habis-habiskan minyak kawan-kawan. Sepanjang perjalanan dari Padang Panjang kita akan melihat dan disuguhkan indahnya Danau Singkara yang ada di sebelah kanan kalau kita dari arah Padang Panjang kawan-kawan. Dan ini banyak tempat-tempat rest area, namun Bangjul memiliki tempat rest area sendiri kawan-kawan. Dan disini banyak digemari dan banyak disukai oleh tamu-tamu yang lain untuk melakukan istirahat di tempat yang satu ini kawan-kawan. Dan ini Danau Singkara airnya lagi pasang ya kawan-kawan, lagi tinggi-tingginya kawan-kawan. Oke, dan gak lama lagi kita akan sampai di lokasi ini kawan-kawan. Nah, sudah kelihatan dari sini kawan-kawan, tidak jauh lagi kawan-kawan. Dan inilah lokasinya kawan-kawan, namanya Pantai Ketaping Farida kawan-kawan. Pakir pun disini gratis, makanan pun disini murah-murah kawan. Di pondok pun gratis. Namun sebelum Bangjul mandi bersama anak-anak, disini Bangjul melihat penampakan seekor hewan yang bernama biawak kawan-kawan. Dan disini memang banyak biawak seperti ini. Namun sebelum mandi, Bangjul sempat merasakan ketakutan juga. Dan sempat bertanya kepada warga setempat, apakah aman kalau kita mandi disini? Oke, dan jawaban masyarakat sekitar itu biawak tidak pernah mengganggu masyarakat ataupun pengunjung yang pernah bermain disini. Selagi mereka tidak diganggu kawan-kawan. Dan biawak ini sedang mencari ikan ya, buat makannya kawan-kawan. Sama seperti kita perlu makan juga selagi masih hidup ini. Oke, jadi setelah mendapatkan jawaban dari masyarakat setempat, Bangjul dan anak-anak langsung saja jebur di tempat pemandian yang sudah ditandai oleh masyarakat disini. Jangan melewati batas agar menjaga keamanan kita semua. Oke, kalau di kampung kawan-kawan apa nih namanya hewannya? Kalau di kampung Bangjul di Sumatera Barat ini namanya biawak. Oke, namun bukannya biawak kababini balia, bukan ya. Nah, ini hewan biawak. Oke, iya, selingat dia kawan-kawan. Tahu dia lagi diomongin nih. Tapi aman kok kawan-kawan, nggak usah takut. Walaupun ada penampakan seperti ini, ada hewan seperti ini, untuk mandi-mandi di rest area ini sangatlah aman sambil kita mandi-mandi dan mencari seafood di sini seperti pensi ya, kalau orang Minang mengatakan. Nggak tahu lah kalau di daerah kawan namanya pensi itu apa. Nah, ini dia ya. Oke, dan ternyata biawak itu masih berputar-putar di tempat semula kawan-kawan. Dan Bangjul perhatikan, ini biawak memang tidak mau mendekat dengan pengunjung yang ada di pinggir pantai Faridani, kawan-kawan. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bangjul.